diketahui sin alfa dikurang kos beta sama dengan P maka sin alfa ditambah kos beta sama dengan berapa ini setahu saya ini soal kayak gini tipe kayak gini kalau ini alfa ya kalau ini alfa ini pasti alfa juga ya kalau ini beta ini beta jadi seragam seharusnya ya tapi kalau punya pendapat lain yang enggak apa-apa kalau misalnya dia nggak sama ini nggak bisa dikerjain nggak bakal dapat angka itu ini tipe kayak begini ini saya rubah aja ya soalnya ya saya seragam jadi alfa semua gitu ya untuk yang ini Oh ya ini juga sama Oh ya Alfa juga gitu nah Hai kan di yang ditanyakan sin alfa ditambah kos alfa sama dengan berapa nah ini dia punya kemiripan ya punya kemiripan ini dimana punya kemiripan pada saat ini dikuadratin dua-duanya dikuadratin gitu ya sama-sama dikuadratin dia punya kemiripan Hai nah karena ini dikuadratin sebelah kiri kuadratin sebelah kanan juga harus dikuadratin ini saya kuadratin sin alfa dikuadratin jadi ini sebenarnya kali pelangi ya jadi sin kuadrat alfa gitu terus buat nyari yang tengahnya sin alfa dikali min kos alfa itu jadi min 2 min sin alfa kos alfa terus baru dikali pangkatnya dua jadi min 2 sin alfa kos alfa yang terakhir min kos alfa dikuadratin dikuadratin jadi plus kos kuadratin jadi plus kos kuadrat alfa sama dengan P kuadrat Hai ya Nah sekarang ini misalnya saya kuadratin ya yang ini ini jadi Hai sin kuadrat alfa ya ini dikuadratin disini kuadrat apa ditambah Nick sama kayak tadi sin alfa dikali kos alfa dikali 2 jadi plus 2 sin alfa kos alfa gitu terus yang terakhir kos dikuadratin jadi plus kos kuadrat alfa gitu ya Nah ini kan sin kuadrat apa ditambah kos kuadrat apa ya identitas dari sin kuadrat apa ditambah kos kuadrat apa itu satu ini jadi satunya udah selesai nih satu ya terus karena dia dia samanya di 2 sin alfa kos alfa disini nih jadi yang nanti kita substitusi ini nih ya sama kan ini pindah ke kanan ya jadi plus 2 sin alfa kos alfa terus yang P kuadrat pindah ke kiri jadi min kan min P kuadrat nah dari sini dapat dikita substitusiin ke sini nih nih yang ini kita substitusiin ke sini ya sin alfa kos alfa itu jadi satu kan jadi satu ya ini kan sama dengan ini kan ini kan penjabaran dari dia bisa tulis lagi sin alfa kos alfa kuadrat ya dua sin alfa kos alfa adalah satu min P kuadrat plus satu min P kuadrat ini adalah ini sama dengan sin alfa kos alfa kuadrat ini ditambah jadi dua min P kuadrat ya nah karena karena yang ditanya adalah sin alfa plus kos beta S kos alfa ya yang ditanya adalah sin alfa plus kos alfa Nah ini ada kuadratnya kuadratnya pindahin ke sini jadi akar gitu jadi dapat desin alfa kos alfa plus ini ya sorry ini plus ya ini kan pasti ini plus ya akar pangkat dua ya ini kan akar pangkat dua depan harus ada plus minus ya akar kalau akar genap itu harus ada plus minus kalau akarnya ganjil kayak 35 itu itu nggak usah ada plus minusnya ya oke seperti itu jadi jawabannya min 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 ini ini ya deh ya hai 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 hai